Babak 951 Serikat Pedagang Terbesar Goldboh City Sebuah nama yang menyiratkan kekayaan dan kekayaan. Semuanya berkumpul di satu tempat. Ada benarnya pepatah, uang membuat dunia berputar. Sebagian besar wilayah pusat berada di bawah kendali keluarga Kekaisaran dan Parapi. Dengan satu pengecualian, kota Goldboh. Serikat Pedagang Terbesar di negeri ini. Serene Sorestreding, berkantor pusat di kota ini. Bahkan keluarga Kekaisaran pun tidak akan terlibat. Apakah mereka benar-benar tidak bisa melakukannya? Tentu saja, ini tidak mungkin lebih jauh dari kebenaran. Kerajaan ini mempunyai kekuasaan yang begitu besar sehingga mengejutkan empat negeri lainnya. Apalagi sebuah perusahaan dagang kecil. Tidak peduli berapa banyak ikatan yang Anda miliki di seluruh dunia. Atau berapa banyak kekayaan. Karena dengan kekuatan besar datanglah kekayaan yang lebih besar. Betapa rakyat jelata tidak bertarung dengan bangsawan. Mereka juga tidak bertarung dengan pejabat tinggi. Alasan mengapa perusahaan dagang menguasai sebuah kota adalah karena izin Kekaisaran. Bahkan dengan kerajaan bintang pedang yang berdiri melawan empat wilayah lainnya. Mereka masih mengandalkan perdagangan dengan mereka untuk bertukar sumber daya dan produk lokal satu sama lain. Untuk memfasilitasi perdagangan tersebut, diperlukan pihak yang netral. Dalam hal ini serene sores trading. Kekaisaran memberinya kekuasaan tertinggi dalam menghubungkan lima negeri. Sehingga membangun hubungan di antara mereka semua dan memainkan peran penting di negeri manapun. Beribu-ribu tahun kemudian, melalui nafsunya yang tertahan akan kekuasaan, tidak pernah terlibat dalam perebutan kekuasaan di suatu negara. Mereka telah mendapatkan kepercayaan dari setiap faksi di negara tersebut, dan membuka pintu bagi mereka untuk menjalankan bisnisnya. Hal ini menyebabkan peningkatan pendapatan, tumbuh semakin besar, dan menjadi pusat perdagangan utama antar negara. Beberapa ratus tahun terakhir ini khususnya menunjukkan perluasan yang besar. Itu semua karena Baili Jingwei datang ke pemerintahan. Dengan pikirannya yang brilian. Dia mendesak perdagangan dengan wilayah lain untuk menjadi lebih besar dan lebih cepat. Memberikan kekuatan lebih besar kepada Serene Sores Trading dengan membangun susunan teleportasi mereka sendiri di dalam wilayah tersebut untuk memfasilitasi hal ini. Hanya mereka yang berani-berani mengambil risiko sebesar itu. Saat susunan teleportasi lima negeri jatuh ke tangan orang lain. Mereka akan kehilangan kendali dan dapat menyerang jantung kekaisaran dari jarak ribuan mil. Ini juga berfungsi sebagai kemunduran yang sempurna. Memberi mereka cara mudah untuk menarik diri tanpa kerugian. Itulah sebabnya di luar area pusat. Tidak ada wilayah lain yang memiliki susunan teleportasi di tangan orang lain. Bahkan seorang pedagang pun hanya petinggi di setiap negeri yang bisa mengaktifkan susunan teleportasi ke negeri lain. Sehingga ketertiban bisa terjaga. Ini menunjukkan betapa beraninya Bai Li Jingwei memberikan begitu banyak kekuasaan kepada serikat buruk. Hal ini juga tidak dilakukan karena impulsif. Didukung oleh kekuatan nyata. Kerajaan bintang pedang tidak takut pada mata-mata negeri lain. Atau masalah apapun yang mungkin mereka timbulkan di sini. Area tengah memiliki pedang tak terkalahkan dan hanya kekalahannya yang akan menghancurkan area tengah. Itu tidak mungkin karena dia jauh lebih kuat dari siapapun. Anda tidak bisa membunuhnya bahkan dengan taktik gelombang manusia. Ditambah lagi, sembilan raja pedang ditempatkan di wilayah kekuasaan mereka. Dan area pusatnya menjadi neraka yang terhubung. Bahkan klan terbaik di wilayah timur pun merasa tegang menghabiskan satu hari lagi di tempat ini. Mereka juga hampir tercabik-cabik. Karena dukungan yang gigi. Bai Li Jingwei lebih mudah berpolitik. Menunjukkan bakatnya tanpa rasa takut atau dampak apapun. Meski begitu, susunan teleportasi komersial memiliki batasannya. Pertama, seseorang harus memakai lencana serene sores trading dan yang lainnya adalah untuk mendapatkan persetujuan dari penguasa nominal kota Goldbach. Bai Li Jingyu, seorang anggota keluarga kekaisaran. Jangan sampai musuh mengambil tindakan saat mereka tidak sadar dan mengambil tempat ini untuk diri mereka sendiri. Seperti halnya sistem apapun. Kebocoran selalu muncul. Bahkan dengan jaring pengaman ganda ini. Mungkin orang-orang terlalu percaya diri dengan kerajaan mereka. Atau mereka tidak peduli bagaimana jalur komersial digunakan dan sepenuhnya mempercayai serene sores trading. Atau mungkin rasa jijik mereka terhadap negeri lain semakin tidak terkendali. Apapun alasannya. Keselamatan kedua bersih. Bai Li Jingyu. Begitu hambar dan tidak berguna. Dia nyaris tidak bisa menjadi boneka yang baik. Selalu memanjakan dirinya sendiri dan belum lagi dia memiliki kultivasi yang buruk. Dengan area pusat yang penuh dengan baka. Satu-satunya alasan mengapa sekantong tulang Ready and State berusia tiga abad mendapatkan pekerjaan ini adalah karena menjadi bagian dari keluarga kekaisaran. Artinya. Dia memiliki patriark yang mengawasinya. Hal ini menyebabkan serene sores trading memegang kekuasaan sebenarnya di kota Goldborg. Zuofan mengerjakan pekerjaan rumahnya di kota ini dan sekarang berdiri di depan gerbang megah dan megah dengan gusantong yang lelah di punggungnya. Luka gusantong mungkin sudah sembuh dan waktu untuk mengisi kembali darahnya akan membuatnya bisa berdiri kembali. Namun hal itu tidak terjadi. Dia masih sangat lemah dan energinya belum pulih. Pil yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan Zuofan kepadanya juga tidak menunjukkan efek apapun. Seolah-olah apapun yang dimakan anak itu akan hilang tanpa hasil apapun. Zuofan tidak memahami kondisi ini. Juga tidak tahu cara memperbaikinya. Jadi dia tetap berpegang pada rencana lama. Membawanya kembali ke dua monster di wilayah barat. Mereka adalah tipe yang sama dengan Kilim. Telah hidup sejak zaman dahulu. Dan seharusnya mengetahui apa penyakitnya. Untuk membuat perjalanan ini semulus mungkin. Zuofan memilih untuk menggunakan susunan teleportasi lima daratan ini dan membawa pulang Sansi Muda. Setidaknya, nyawa Sansi Muda tidak dalam bahaya. Di jalanan ramai yang dipenuhi pengendara dan kereta. Seorang ayah yang sendirian berbaur dengan kerumunan. Melihat kemana-mana saat dia pergi. Mata Zuofan bersinar di beberapa titik dan menyeringai saat dia mengarahkan pandangannya ke halaman yang tinggi. Sebelumnya ada dua ahli harmoni jiwa yang berjaga. Sepenuhnya mengabdikan diri pada tugas mereka seperti mesin dingin. Di atas mereka ada papan tanda paling mempesona. Flamboyant. Dan sangat membuang buang-buang yang pernah dilihatnya. Dengan serene sores trading ditulis dengan huruf emas besar yang mewah. Untuk menggunakan jalur komersial. Seseorang harus mendapatkan persetujuan plan ini terlebih dahulu. Hahaha. Zuofan melangkah dengan bersemangat menuju pintu masuk. Tetapi para penjaga menghalangi jalannya. Zuofan merasakannya sangat familiar. Bukankah hal yang sama terjadi di pavilion naga terselubung? Hahaha. Sepertinya anjing pangkuan bisa ditemukan di mana-mana. Namun para penjaga kali ini tidak sesuai aturan. Tidak sedikitpun mencemol. Bahkan membungkuk. Tuan. Apa yang mungkin membawa Anda ke sini? Bisnis. Jenis apa? Kenapa aku harus memberitahumu? Saya ingin bertemu manajer Anda. Zuofan menuntut. Anjing pengawas ini ingin menggunakan tuannya untuk mengintimidasi saya. Para penjaga tidak mempermasalahkannya sedikitpun. Hahaha. Pak, kami tidak menanyai Anda. Kami di sini untuk menerima tamu. Namun karena banyaknya orang. Bisnis bisa besar atau kecil. Kami sebagian besar menangani transaksi besar yang menjadikan setiap pengunjung sebagai pelanggan penting. Saya menyarankan agar Tuan menunjungi toko kami untuk membeli barang-barang kecil. Hanya setengah mil jauhnya. Kami menyambut segala dan semua kerja sama. Terima kasih. Suofan mengangkat alisnya. Serikat pedagang terbaik. Dia pastinya adalah sesuatu yang lain. Mereka bahkan melatih pengawalnya untuk bersikap baik. Tidak heran ukurannya meledak. Dia tidak menemukan alasan untuk memperburuk situasi. Jadi dia memperlihatkan sebuah botol dengan batu berkilauan. Katakan padaku. Apakah kesepakatan ini besar atau kecil? Batu suci. Keduanya menatap Suofan lama-lama dan menasihati. Batu suci berada di bawah kendali ketat di seluruh negeri. Tidak sembarang orang bisa memilikinya. Siapa Anda, Tuan? Suofan melihat ke tempat lain dan mengejek. Keduanya merinis. Mengetahui bahwa mereka telah melakukan kesalahan serius. Maafkan saya, Tuan. Itu adalah kesalahan lidah. Kepercayaan sangat penting dalam bisnis apapun. Saya mendengar ketika Serene Sores Trading membuat kesepakatan. Ia tidak pernah menanyakan sejarah pihak lain. Sehingga berhubungan dengan setiap aspek masyarakat. Tapi tindakanmu hari ini. Jika kepala mengetahuinya. Maafkan kami. Saya sendiri yang lupa. Tuan. Penjaga itu membungkuk ketakutan. Pelatihan mereka terdiri dari menjadi robot. Memberikan jawaban singkat dan tidak memukin. Yang terpenting. Memperlakukan tamu dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat. Mereka tidak akan pernah bisa mengejar siapapun kecuali diperintahkan. Tapi karena kaget. Semua kata-kata yang salah keluar. Menatap tamu itu. Jelas terlihat bahwa Zulfan dengan seorang anak di punggungnya tampak seperti seorang ibu rumah tangga. Bukan seseorang yang cukup penting untuk memiliki batu suci. Batu suci juga sangat penting di area pusat sehingga hanya tokoh yang sangat penting yang memilikinya. Dan mereka tidak pernah datang ke sini. Itulah mengapa hal itu membuat kedua penjaga itu bingung tanpa akhir. Dia tidak mungkin berasal dari keluarga kekaisaran. Kan. Satu kata untuk manajer dan kita akan pergi sampai jumpa. Sungguh siap. Apa yang kupikirkan sambil mengoceh begitu banyak kepada tamu misterius seperti itu. Keduanya tampak gugup dan meringis di kedua sisi Zulfan. Dia tidak punya niat untuk mencambuk anjing penjaga. Tidak ketika dia sedang bersikap baik. Tapi dia harus memamerkan gayanya. Mengintimidasi dan mengayunkan negosiasi demi keuntungannya. Ini adalah pedoman yang selalu dipatuhi Zulfan ketika melakukan negosiasi tingkat tinggi. Tiba-tiba terdengar gonggongan. Siapa yang membuat keributan di pintu serene sores trading. Babak 952 Kekuatan Harmoni Jiwa. Tuan Muda Kedua. Dengan langkah ringan. Seorang pemuda berpakaian mewah datang dan membuat para penjaga langsung membungkuh. Zulfan terkekeh pada dirinya sendiri. Mereka mengatakan Tuan Muda tertua dari perdagangan pantai tenang mampu dan efisien. Mendapat bantuan dari kepala pelan. Sedangkan Tuan Muda Kedua adalah orang yang pemarah. Membuat masalah dan membuat marah orang yang lebih tua. Tidak mungkin kamu, kan? Hahaha. Apakah kamu sudah selesai mengatakan omong kosong? Tampak marah. Wajah pemuda itu tenggelam dan melepaskan kekuatan hudidaya tahap harmoni jiwa lapisan ketiga saat dia meludah. Aku tidak peduli kamu mut apa. Menggombong di perusahaanku. Tapi menghinaku. Kamu mati. Bam. Dia tidak pernah mendapat kesempatan karena dua pria kuat melindungi Zulfan dari bahaya apapun. Tuan Muda itu terkejut ketika melihat para penjaga melawannya. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan. Aku melakukan ini untukmu. Mengajari bajingan ini sopan santung namun kamu menentangku. Apakah kamu ingin mati juga? Tuan Muda Kedua. Tuan memerintahkan kami untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak pernah mengangkat tangan terhadap tamu kami. Terutama kepada tamu terhormat seperti dia. Yang mungkin merupakan anggota keluarga kekaisaran. Kita tidak akan pernah bisa, para penjaga meringis dan membungkuk. Pria itu meledak marah dan memotongnya. Siapa yang peduli? Itu hanya terlihat di permukaan ketika dia sama sekali tidak berguna dalam segala hal. Berhentilah melebih-lebihkan. Apakah garis keturunan tidak cukup? Zulfan menyeringai mengejek. Reputasi Tuan Muda Kedua mendahului Anda. Maksudmu kamu tidak tahu bahwa di dunia ini. Kekuatan adalah yang kedua dan warisan adalah yang pertama. Berapa banyak orang yang benar-benar dapat mencapai puncak keterampilannya. Mayoritas sebenarnya berjalan-jalan dengan hidung terangkat dan dada mengusung karena menunggangi koatail seseorang. Dan Anda, Tuan Muda Kedua, juga demikian. Anda telah dibesarkan juga. Dan faktanya cukup baik. Satu-satunya alasan kedua penjaga ingin menunjukkan rasa hormat apapun dan tidak mengirimmu ke pembuatmu. Adalah karena kamu adalah Tuan Muda Kedua dari Serene Sores Trading. Hehehe. Zulfan menyelesaikannya dengan mencari di tempat lain. Semakin membuat marah Tuan Muda Kedua yang marah sampai dia menjadi merah padam. Para penjaga menghela nafas. Hati mereka berdarah karena melihat Tuan Muda Kedua siap untuk muncul dan Zulfan yang acuh-ta'acuh terhadap hasil karyanya sendiri di belakang mereka. Tamu ini juga mempunyai mulut yang tajam. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Tuan Muda Kedua memelototi keduanya dan menyatakan. Jadi, kalian anjing ingin menghentikan saya? Bukan. Kamu yang meminta. Tuan Muda Kedua menyerang keduanya. Melepaskan kekuatan besarnya pada mereka. Para penjaga berteriak. Tuan Muda Kedua. Mohon jangan memaksakan tangan kamu. Oh. Aku akan melakukannya. Atau kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada pria keluarga kekaisaran itu. Itu yang kamu dapat karena mengblokirku. Tuan Muda Kedua kehabisan darah. Kedua penjaga itu merasa tertekan. Tetapi segera mengambil keputusan dan langsung menemuinya. Tuan Muda Kedua. Berhentilah membuat keributan. Menyakiti siapapun dari keluarga kekaisaran akan menimbulkan masalah bagi perusahaan. Kami tidak punya pilihan selain menghentikanmu. Dentang. Para penjaga mengambil sikap keras dan menuju dengan kekuatan besar ke arah Tuan Muda Kedua. Tangguh dan tajam seperti pedang. Keadaan seperti itu hanya dapat dicapai dengan keselarasan jiwa. Zuofan mengangguk ke dalam seperti seorang hakim. Bertindak seperti pengamat dari adegan yang dia sebabkan. Bukan jiwa pedang yang buruk. Keduanya. Sayang sekali mereka menentang. Gemuruh. Seni pedang yang perkasa dilepaskan saat dua pukulan melewati perut Tuan Muda Kedua. Membuat mereka terkejut. Tuan Muda Kedua. Ke kenapa kamu tidak menghindar? Tuan Muda Kedua berdiri di tempat dengan tatapan dingin. Dua jiwa pedang kecil berpikir untuk menyakitiku. Huh. Latihan pedangmu tidak cukup untuk mencabut sehelai rambut pun dariku. Berlatihlah lebih keras lain kali. Di itu, para penjaga panik dan hindak mundur ketika tangan mereka tertahan di tempatnya. Tuan Muda Kedua menyeringai. Saya hampir tidak pernah bertarung dengan ahli sol harmonistik jadi Anda tidak tahu. Aku mempunyai jiwa unsur sekali dalam milenium. Membuatku nyaris tak tersentuh. Hayalah. Saat tubuhku berubah menjadi es. Kamu bisa menggunakan jiwa pedangmu untuk menyakitiku jika kamu cukup mengeraskannya. Tapi kamu terlalu lemah dibandingkan denganku. Haha. Saat aku membentuk jiwaku. Aku melampaui kebanyakan orang di sekitar. Keunggulan saya di tahap ethereal semakin terasa di tahap harmoni jiwa. Anda hanya kalah karena tingkat jiwa. Lebih baik bekerja lebih keras lain kali. Latih dan perbaiki kelemahanmu. Suara berderak terdengar dan tangan kedua penjaga itu membeku. Hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka dan membekukan mereka di tempatnya. Tuan muda kedua menangani mereka dalam sekejap. Tergelincir ke belakang dan membiarkan tangan mereka keluar sementara tubuhnya kembali normal. Apakah kedua penjaga itu menyerang secara acak? Tidak banyak orang di tahap harmoni jiwa yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kecuali zuofan, harmoni jiwa memadukan jiwa dan daging seseorang. Namun tidak sesederhana penambahan dibandingkan dengan tahap ethereal. Tahap harmoni jiwa membawa para penggarap ke tingkat yang baru dan lebih baik. Kekondisi tanpa celah. Ada tiga jenis jiwa. Jiwa binatang dan jiwa perkakas adalah anak tangga terbawah. Sedangkan jiwa unsur dibentuk melalui kondensasi suatu unsur dan menjadi tidak berwujud. Sehingga mereka lebih baik. Adapun jiwa domain. Mereka mencakup segalanya. Bentuk tertinggi di mana peraturan seseorang adalah yang tertinggi. Hal ini menyebabkan variasi kekuatan di tahap ethereal. Meskipun memiliki kultivasi yang sama namun jiwa yang berbeda. Dan begitu seseorang mencapai tahap harmoni jiwa. Kesenjangan ini semakin melebar. Harmoni jiwa dari jiwa binatang atau alat akan menunjukkan kekuatan yang besar. Kebiadaban dari binatang atau kekerasan dari suatu alat. Mereka sangat merusak sehingga bisa menyebabkan kerusakan nyata bahkan di tahap ethereal. Meskipun selalu ada pengecualian. Seperti monster seperti Zoufan dengan domain kekuatan jiwa gandanya yang bahkan dapat menghancurkan seorang penggarap panggung harmoni jiwa. Mengapa peringkat mereka sangat rendah di tahap harmoni jiwa? Itu karena ketika melakukan keselarasan jiwa dengan jiwa unsur. Tubuh bergabung dengannya dan membuat penggunanya menjadi khayalan. Selama jiwa lawan lebih lemah dari jiwamu. Dia tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Hal yang sama juga terjadi pada kedua penjaga malam itu. Mereka berada di level yang berbeda meskipun mereka berkultivasi baik-baik saja. Di sinilah tipe jiwa membuat perbedaan. Ada pun bidang keselarasan jiwa. Yang mengubah diri Anda menjadi sebuah wilayah dan mengambil kendali penuh. Bahkan lebih keterlaluan. Meskipun yuangki cukup. Seperti dalam kasus dan cinsen. Untuk memecahkan bumi dan mengoyak ruang. Tipe jiwa tidak lagi penting. Meskipun tipe jiwa merupakan suatu keuntungan. Itu bukanlah sebuah ledakan. Kekuatan sejati seseoranglah yang membuat perbedaan nyata. Meskipun bagi kebanyakan orang. Tipe jiwa berarti tingkat kekuatan yang berbeda. Mengabaikan penjaga yang kaku dan beku. Tuan muda kedua melewati mereka dan berjalan di depan Zuo Fan. Tidak ada pembunuhan. Zuo Fan menyeringai. Menunjuk ke Es Loli. Mereka hanya mencoba menyerangmu. Saya harus mengatakan. Anda cukup memaafkan Tuan yang sombong ketika mengajar anjing Anda. Mata Tuan muda kedua berkedut karena marah. Mereka menyerang saya untuk menyelamatkan hidup Anda. Begitukah caramu membalas budi mereka? Dengan menyuruhku membunuh mereka. Kembalikan apa? Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka. Zuo Fan menyeringai miring. Saya datang untuk berbisnis dan saya tamu Anda. Melindungi saya ada dalam deskripsi tugas mereka. Selain itu, kemungkinan besar mereka melakukannya agar nama perusahaan tidak tersentuh lebih lama lagi. Ngomong-ngomong. Mereka tidak melakukannya untukku. Tapi karena Tuan muda kedua yang memulainya. Bukan. Siapa saja. Bukankah anjing yang menggigit balik. Apapun alasannya. Tidak boleh disingkirkan. Hahaha. Kemarahan Tuan muda kedua mencapai titik didih saat dia gemetar dan meninju Zuo Fan. Diam. Zuo Fan menyeringai saat kukulan itu berhenti satu inci dari wajahnya. Takut kalau aku berasal dari keluarga kekaisaran. Zuo Fan mengangkat alisnya dengan marah. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak sepenuhnya berotor. Berada di atas sana. Dan tahu kapan harus berhenti. Sekarang jadilah baik dan bersujud. Kotoran. Tuan muda kedua membentak. Bajingan sombong. Saya tidak peduli siapa kamu. Tapi hari ini kamu mati. Turunkan saja anak itu. Saya tidak menyerang anak-anak. Zuo Fan melirik Sansi muda ke belakang dan tersenyum. Jadi begitu. Zuo Fan mengangguk dan melangkah ke ruang pribadi Tuan Muda Kedua. Membuatnya lengah. Bang. Sebuah ledakan keras merobek langit yang damai dan Tuan Muda Kedua merasakan sakit di perutnya. Membuatnya terjungkal dan meludahkan darah. Dia menunduk kaget melihat pukulan merah yang terkubur di perutnya. B. Bagaimana? Saya memiliki unsur harmoni jiwa. Bagaimana dia menyentuhku? Tidak ada ahli harmoni jiwa. Darah menetes dari wajahnya yang tidak percaya. Kakinya gagal dan jatuh dengan mata kabur. Elemental keharmonisan jiwa tidak terkalahkan. Dan pria yang mengandung anak tidak selalu lemah. Sambil nyengir. Zuofan berbalik untuk berjalan masuk. Meninggalkan tawanya. Tuan Muda Kedua. Kamu lucu. Aku akan mengingatmu. Mungkin kita akan bekerja sama suatu hari nanti. Hahaha. Tunggu. Ah siapa kamu? Tuan Muda Kedua ingin berteriak. Tetapi rasa sakit merenggut suaranya. Penglihatannya. Dan kesadarannya. Seekor binatang suci terlahir dengan keselarasan jiwa. Lalu dia juga memiliki jiwa naga surga dengan kekuatan seperti dewa. Zuofan tidak berada di tahap harmoni jiwa. Tetapi dengan jiwa naga surga dan lengan kilin. Dia mengebusnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak harmoni jiwa unsur. Dan tidak ada harmoni jiwa domen. Bab 953. Semua bisnis adalah bisnis yang baik. Sekarang setelah ketidaknyamanan kecil itu. Zuofan tidak lagi memikirkan Buah Es dan Tuan Muda Kedua yang tidak sadarkan diri itu. Berjalan ke Aula Utama Gedung. Langkah pertama memasuki ruang resepsi disambut dengan ledakan kekayaan. Membutakan mata dari permata mencolok dan berkilauan serta kaca patri yang menghiasinya. Tiang-tiang yang menopang langit-langit tinggi bahkan lebih mengerikan lagi. Beberapa terbuat dari bijih dan permata paling langka yang dipilih sendiri dari pegunungan selatan. Sementara yang lain datang dalam bentuk binatang langka dari laut utara. Seperti naga banjir. Getaran kekayaan yang mentah dan kental yang keluar dari Aula ini menghantam Suofan. Adapun kria aneh dan biasa-biasa saja yang melenggang masuk. Baru saja memasuki tempat ini membuktikan bahwa dia serius. Seorang lelaki tua melangkah mendekat dan bertanya sambil membungkuk dalam-dalam. Hahaha, Tuan, ada yang bisa kamu bantu hari ini? Mari kita bicara bisnis. Merasakan bahwa dia memiliki kultivasi panggung harmoni jiwa namun tidak menunjukkan reaksi terhadap seorang kultivator panggung radian seperti dirinya. Suofan harus menilai kembali serenisores trading seberapa mendarah dagingnya bisnis bagi mereka. Lelaki tua itu tersenyum. Lewat sini. Tuan. Kami memiliki aturan kerahasiaan yang ketat di sini dan semua pembicaraan dilakukan di ruang pribadi. Begitu kami tiba di kamar Tuan. Resepsionis khusus akan melayani Anda. Tentu saja. Karena saya adalah resepsionis Anda saat ini. Isi pembicaraan kita dan hasilnya hanya boleh disimpan antara kita berdua dan atasan langsung saya. Ini adalah reputasi yang dibanggakan oleh perusahaan kami. Jadi tolong. Yakinlah. Tuan. Zuofan menganggup. Serenisores trading sangat menghargai kerahasiaan. Bahkan meminimalkan aliran informasi untuk mencegah kebocoran sambil menjaga reputasinya sebagai jaminan. Beginilah cara mereka berhasil menghadapi orang baik dan jahat. Mendapatkan kepercayaan dari seluruh negeri. Kebijakannya menjamin perusahaan sepenuhnya aman dalam berbisnis. Tidak memihak dan tidak memata-matai siapapun. Dengan demikian. Netralitasnya terjamin. Tidak ada pihak yang tersinggung. Dan tidak ada pihak yang menerima perlakuan khusus. Namun rencana bisnis ini menunjukkan kejeniusannya dengan memungkinkan mereka berhubungan dengan semua faksi. Sudah menjadi hukum alam bagi setiap orang untuk menyembunyikan sesuatu yang perlu dijaga dari pandangan semua orang. Netralitas serene sores trading memungkinkannya untuk berenang bebas di antara transaksi ini. Tanpa dampak apapun. Begitu memasuki ruangan yang bagus dan berkelas. Zuofan duduk di kursi mewah yang dipahat. Dengan satu kaki di atas kaki lainnya. Lelaki tua itu dengan tenang menutup pintu lalu membuat tanda untuk menutup suara di ruangan ini dengan memasang penghalang. Sekarang lelaki tua itu menoleh ke Zuofan dan tersinggung. Tuan, sekarang kita bisa mulai. Mereka benar tentang serene sores trading. Melayani pelanggan manapun dengan perhatian penuh terhadap detail. Anda terlalu baik. Tuan, ini tugas kami. Hahaha. Meskipun kemampuan bersosialisasinya masih murni. Mau tak mau aku bertanya-tanya apakah kekuatannya sama hebatnya. Mampu meredakan kekhawatiranku. Pujian langkah datang dari Zuofan. Diikuti dengan alis yang mengejek dan pergantian topik. Lelaki tua itu tersenyum. Tuan, sudah jelas terlihat di lima negeri betapa kuatnya kami. Terlepas dari permintaan dan hasilnya. Kami cukup yakin bahwa kami mampu melakukannya. Jika secara absurd kita tidak bisa. Maka tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Hahaha. Orang tua itu terdengar rendah hati. Tapi siapapun bisa merasakan kebanggaan dan keyakinan dalam nada bicaranya. Pada kekuatan serene sores trading. Hahaha. Aku hanya bisa berharap. Zuofan tidak mengejarnya dan terjun ke bisnis. Saya ingin menggunakan lima susunan teleportasi darat milik perusahaan. Jalur komersial Anda. Apakah ini bisa diterima? Apa? Lelaki tua itu merinis. Suasana berjalannya berubah menjadi kaget. Kamu ingin menggunakan jalur komersial kami. Saya tidak bisa. Tidak. 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 Bukan itu masalahnya di sini. Tetapi. Orang tua itu langsung terkejut. Bukan hanya perusahaan kami yang mengendalikannya. Tapi juga penguasa kota. Kita tidak bisa menggunakannya sesuai keinginan kita. Saya khawatir saya tidak dapat menelesaikan permintaan Anda. Tolong izinkan saya menelpon atasan saya. Pak. Aku hanya akan pergi sebentar. Orang tua itu memberi isyarat dan penghalang itu diturunkan sehingga dia bisa pergi. Zuofan tahu bahwa menggunakan jalur komersial tidak akan mudah. Namun dia puas menunggu karena sudah lama membuat rencana untuk itu. Tidak butuh banyak waktu hingga pintu terbuka kembali dan lelaki tua yang sama tiba. Bersama dengan seorang pria berusia dua puluhan yang memiliki kultivasi yang sama. Zuofan memperkirakan usia sebenarnya mendekati seratus. Orang tua itu menutup kembali ruangan itu dan memperkenalkan Zuofan. Tuan. Ini tuan muda tertua perusahaan kami. Wu Ranze. Dan atasan langsung saya. Sebaiknya Anda berbicara dengan tuan muda tertua tentang bisnis Anda. Halo, tuan. Saya sudah diberitahu bahwa Anda ingin menggunakan jalur komersial kami. Wu Ranze membungkuk ringan. Meskipun merupakan penerus seperti tuan muda kedua itu. Dia hanya menunjukkan kesopanan. Seperti yang dilakukan seluruh serene sores trading kepada semua pelanggan mereka. Bahkan jika beberapa di antaranya adalah kultivator Radiant Stage yang lemah atau masih tidak menyadari seberapa besar kesepakatannya. Mereka ada di sini untuk. Zuofan menyipitkan mata. Jadi dia tuan muda tertua. Kabarnya dia tajam dan cakap. Tangan kanan kepala klan. Melihatnya sekarang. Dia memang mengikuti aturan perusahaan. Namun, itu tidak cukup untuk menghilangkan semua skeptisismenya. Menemukan sesuatu yang aneh tentang dirinya. Tidak dapat menghilangkan keraguannya saat ini. Zuofan hanya mengangguk. Ya, itulah alasan saya di sini. Begitu. Hahaha. Wu Ranze berterus terang. Tuan, meskipun jalur komersial adalah sesuatu yang didirikan oleh Serene Sores Trading. Jalur tersebut berada di bawah kendali penguasa kota Goldborg. Anda memerlukan kedua persetujuan untuk menggunakannya. Setiap instansi yang memerlukan penggunaannya juga perlu diserahkan sehari sebelumnya. Beserta barang yang dibawa, jumlah, tujuan dan lain sebagainya. Saya minta maaf untuk mengatakannya. Tetapi laporan hari ini telah diberikan. Menggunakannya untuk kebutuhan egois kita sendiri akan menimbulkan kemarahan kekaisaran. Maaf. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Zuofan mengejek. Melihat bisnis palsunya tersenyum. Jadi maksudmu perusahaan sebesar milikmu perlu membuat laporan setiap saat. Ya, ini adalah sebuah cacat. Tapi tidak peduli seberapa besar kita. Kita tidak bisa melawan kekaisaran. Mohon maafkan kami. Jadi saya hanya perlu persetujuan penguasa kota dan saya bisa menggunakan jalur komersial. Kan? Tentu saja. Yang diperlukan hanyalah persetujuan penguasa kota dan dengan kesepakatan yang cukup besar. Sehingga layak untuk digunakan. Jalur komersial akan tersedia untuk Anda. Ada pun apa yang ingin Anda bawa. Baik itu barang selundupan atau bahkan orang. Kami akan melakukannya. Tanpa ada yang mengetahui hal ini. Saya mempertaruhkan nama perusahaan saya di situ. Nama yang cukup bagus juga. Hahaha. Zuo Fan menyeringai dan matanya berbinar sambil marah di dalam. Bahkan sebelum datang ke kota Goldbo. Dia tahu Bailey Jingyu tidak berguna. Seringkali mengabaikan tugasnya. Paling-paling. Dia akan pergi ke perusahaan untuk membeli rumah-remah. Tidak mungkin perusahaan sebesar mereka membiarkan orang bodoh mengendalikannya. Mereka memastikannya berabad-abad yang lalu untuk memenuhi selera orang bodoh. Sejauh itulah kolaborasi mereka. Pencoretan nama dalam kasus ini hanya digunakan untuk mendongkrak harga. Untuk menipu dia. Aku yakin bahkan jika aku menemunya untuk meminta persetujuan. Kamu akan bekerja di belakangku sehingga dia akan mempersulitku. Lalu membagi keuntungannya nanti. Zuofan telah melihat taktik ini dilakukan berkali-kali sebelumnya. Tentu saja. Serene Sores Trading tidak peduli siapapun yang datang mengetuk pintu mereka karena mereka memastikan untuk menipu mereka. Bisnis dan pengkhianatan berjalan beriringan. Semakin besar kesepakatannya. Semakin cerdik pula taktiknya. Presentasi yang bermartabat membuktikannya. Tuan muda tertua sungguh bijaksana dan cakap. Mata Zuofan berkedip sambil berpikir. Wu Ranze memasang senung datar yang sama. Tidak mengkhianati pemikiran apapun yang mungkin dia miliki tentang pujiannya. Terima kasih. Kalau begitu mari kita bicara bisnis. Saya ingin tahu apakah perusahaan Anda dapat menyelesaikannya dengan penguasa kota. Dengan bisnis yang cukup besar. Hahaha. Itu dianggap sebagai kesepakatan kedua. Wu Ranze berseri-seri. Zuofan terkeke. Ya. Tuan muda tertua adalah pengusaha yang cerdik. Hahaha. Itu aturan perusahaan. Pak. Tidak lebih. Kami tidak dapat melakukan bisnis tanpa modal dan penguasa kota juga harus mengambil tindakan. Pandangan Wu Ranze tertuju pada Zuofan. Tapi Tuan. Apa masalahnya? Yang besar. Yang terbesar yang dimiliki perusahaanmu selama ribuan tahun. Hehehe. Zuofan tersenyum miring. Bab 954 agak rendah. Wu Ranze bersemangat. Kesepakatan besar. Bisakah Anda memberi tahu kami berdua tentang hal itu? Tuan. Hahaha. Kamu sangat lamban untuk seseorang yang dipuji tajam. Tuan muda tertua. Bagaimana lagi kita bisa berdagang jika saya tidak memberi tahu Anda tentang hal itu? Tuan muda tertua. Bukankah kamu berlebihan? Zuofan bermain-main. Wu Ranze mengangguk sambil tersenyum. Memang benar. Tuan benar dan saya bersikap kasar. Sebelum kita membahasnya. Aku punya sesuatu untukmu. Zuofan mengeluarkan kristal terang dan botol dari cincinnya. Wu Ranze terkejut saat melihat mereka dan bertanya. Batu suci dan pil kelas 11. Pak, apakah ini kesepakatan yang Anda bicarakan? Meskipun keduanya jarang terjadi. Ada banyak di antara mereka yang benar-benar berharga. Perusahaan kami juga telah memperdagangkannya dalam jumlah yang cukup besar. Saya khawatir kesepakatan ini. Tuan muda tertua. Kamu menjadi lambat lagi. Saya baru saja mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda sebelum kesepakatan sebenarnya. Zuofan menyeringai. Pipi Wu Ranze memerah. Tidak suka disodok lagi dan lagi karena hal-hal kecil. Senyum bisnisnya yang datar juga hilang sejenak. Kalau begitu, Tuan, identitas. Zuofan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Perusahaan tidak memeriksa pelanggannya karena pertimbangan. Tetapi saya bersedia melakukan upaya ekstra untuk kerjasama yang lebih solid. Saya seorang alkemis kelas 11. Ini adalah salah satu pil saya dan batu suci ini adalah sesuatu yang saya dapat dari menjual beberapa di antaranya. Saya termasuk di antara orang-orang yang berkuasa dan memiliki hak untuk melakukan hal-hal besar. Uh! Wu Ranze dan lelaki tua itu terkekeh lalu membungkuk. Tuan! Tidak perlu mengungkapkan identitas Anda. Anda adalah pelanggan berharga saat Anda masuk ke perusahaan kami. Kami dengan tulus. Oh! Jangan katakan itu. Zuofan terkekeh. Semua yang masuk adalah tamu terhormat karena penjagamu menyaring mereka di pintu. Siapapun yang lolos pasti penting sehingga tidak perlu dilakukan penyaringan. Namun, Bukan itu yang membuat saya bisa sampai di sini dan saya perlu memfasilitasi kesepakatan besar kita dengan meningkatkan rasa saling percaya. Tunggu. Kamu tidak lolos. Wu Ranze tertegun dan bingung. Lalu bagaimana kamu sampai di sini? Ada dua ahli sol harmoni di luar. Zuofan membaca keraguannya di wajahnya. Aku berjuang untuk masuk. Menjatuhkan mereka. Wu Ranze tersentak. Itu adalah tahap harmoni jiwa dan dua orang kultifator pada saat itu. Bagaimana? Juga. Tuan muda keduamu lewat. Jadi aku menjatuhkannya juga. Dia seharusnya tidur siang di depan pintu. Zuofan memasukkan bagian terakhir. Ya. Aku mengalahkan adik laki-lakimu. Apa yang akan kamu lakukan? Zuofan menunggu wajah kaku Wu Ranze bereaksi. Pria itu menghela nafas panjang dan mengbungkuh. Maafkan saya. Tuan. Para penjaga pasti bersikap kasar kepada Anda dan pantas mendapatkannya. Saya pasti akan memeriksanya dan menanganinya. Adapun saudaraku. Aku mohon agar Tuan mengabaikan kecerobohannya. Bolehkah Tuan membicarakan masalah besar yang Anda sebutkan? Kekuranganmu adalah kemanusiaanmu. Melihat tatapan Wu Ranze yang tidak terpengaruh. Zuofan terkekek. Meskipun merasa hormat diterapkan untuk membuat hubungan menjadi lebih baik. Namun hal ini telah diterapkan sedemikian rupa sehingga moral telah dibuang. Saya bilang kepada mereka bahwa saya memukuli penjaga dan Tuan Muda tertua tidak peduli. Karena semua orang yang berambisi lebih memilih kalah dari musuh dan bukan karena memiliki anggota klan yang malah. Tidak ada salahnya jika beberapa anggota klan yang gagal menanggung bebannya selama ada masalah besar yang akan terjadi. Meskipun hal ini akan mengambil aspek yang berbeda ketika saudaranya terlibat bahwa dia terlalu impersonal. Zuofan juga dingin. Bukannya tidak bersifat pribadi. Karena kekejaman juga merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang. Dia mungkin tidak menyukai adik laki-lakinya. Tapi paling tidak, hal itu seharusnya membuatnya khawatir. Sedangkan bagi mereka yang menyayangi saudaranya, mereka akan berubah pikiran sekarang. Ada banyak cara untuk menjaga wajah tetap lurus. Namun tidak ada yang sempurna. Di sisi lain, mendengar saudaramu menderita. Kamu mungkin akan sangat gembira karena kalian berdua bersaing untuk mendapatkan kekuasaan klan. Begitulah kemanusiaan. Baik dan buruk. Iri hati dan nafsu. Zuofan tidak melihat semua ini di Wuranzek. Dia hanya peduli pada kepentingannya sendiri dan tidak peduli pada yang lain. Parahnya. Dia hanya mengejar keuntungan dan kekayaan berdasarkan naluri. Menjalani hidup dengan hati yang membeku. Jadi inikah serenai sores kleding yang bijaksana dan mampu. Haha. Aku lebih suka tidak ditemani seperti itu. Terlalu sulit untuk dikendalikan. Mata Zuofan berbinar dan dia berbicara. Tuan muda tertua sangat terbuka tentang hal itu. Aku berdiri di sini takut menghadapimu. Saya bahkan tidak menyadari bahwa dia adalah Tuan muda kedua sebelum beraktif. Saya paling memahami saudara saya. Dia pasti memulainya dan menghasut Pak. Semoga Anda memaafkan kami. Wuranzek melanjutkan. Bisakah kita membicarakan masalah besar ini sekarang? Zuofan menganggup dan memperlihatkan sebuah labu. Lihat ini. Dia membukanya dan Wuranzek tersentak. Jel laut utara. Jel laut utara. Lelaki tua itu berseru. Ini merupakan keistimewaan wilayah utara namun juga merupakan kelangkaan setempat. Bahkan para pemimpin faksi mereka pun tidak mempunyai banyak hal. Saya mendengar hanya setan laut di laut utara yang menjaganya. Di sana sangat berbahaya bahkan Raja Pedang pun bisa mati. Pak, apakah ini yang ingin Anda perdagangkan? Kami akan mengambil semua yang Anda miliki. Uang bukanlah masalah. Lelaki tua itu berseru seperti kaset rusak. Membuat Zuofan yang merencanakannya terkejut. Benda ini sangat berharga. Jadi itu sebabnya gadis itu menginginkan 10 juta batu suci. Ohem. Apakah benda ini berharga? Kudengar itu bisa menyembuhkan luka apapun dalam sekejap. Bahkan luka yang dibuat oleh senjata dewa lima negeri. Ketika Invincible Sword mengamuk di wilayah utara. Tiga wilayah lainnya bergabung untuk mengusirnya. Namun banyak yang mati. Itu semua karena item inilah yang terkuat bertahan dari luka sundering sword. Anda memiliki hal seperti itu dan tidak mengetahui hal ini. Orang tua itu tersentak. Zuofan mengerutu sedikit dan berkata. Saya baru saja mendapatkannya dan saya belum mengenalnya. Kalau begitu. Beritahu aku nomornya. 30 juta batu suci. Orang tua itu berbicara lebih dulu di tempat. Zuofan sangat terkejut. Apakah itu berarti 20 juta dan fakta bahwa itu digunakan pada sansi muda masih belum sebanding dengan nilainya. Melihatnya diam. Wu Ranze mengira itu karena keraguan dan berbicara. 50 juta. 50. Zuofan melompat kaget. Berdasarkan fakta bahwa Wu Ranze. Seorang pria yang terobsesi dengan keuntungan. Menyebutkan nomor seperti itu tanpa ragu-ragu. Menunjukkan bahwa nomor tersebut pasti jauh lebih berharga. Astaga. Apa-apaan ini sampai semahal itu. Baginya. Batu keramat hanyalah batu yang tumpul jika dibandingkan dengan ini. Keheningannya dianggap sebagai ketidakkuasan lagi dan Wu Ranze menghela nafas. Saya tahu 50 juta itu sangat rendah. Bahkan sedikit gel laut utara pun tidak ternilai harganya. Dengan semua negeri memperjuangkannya. Tetapi uang paling banyak yang dapat kita akses adalah 50 juta. Aku benar-benar mendapatkan emas dengan ini. Mereka menyelamatkan anak saya dan saya hanya memberi mereka dua kali lipat harga yang diminta. Sebagai balasannya. Tapi ini bukan berarti berhenti. Tidak dengan nilainya. Aku hanya merampoknya. Huh. Aku tidak pernah berhutang apapun kepada siapapun dan sekarang aku berhutang banyak. Saya harus membayar semuanya kembali. Wajah Zuo Fan berkeduk dan mengambil kembali lagu itu. Siapa bilang ini barang dagangan? Aku hanya bertanya. Zuo Fan menyembunyikannya. Keduanya tercengak. Mata merah tertuju pada cincin itu. Hati mereka terbakar oleh keserakahan dan kemarahan. Boom. Apakah kamu mempermainkan kami? Berbicara tentang suatu masalah besar lalu Anda keluarkan. Di sini kami ikhlas membelinya jadi mengapa tidak berdagang. Apakah kamu mengejek kecanduan kami dengan mengatakan itu? Atau maksudmu kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada North Seagull? Tidak terjadi. Bagi Zuo Fan. Hanya itu saja. Dia memiliki sesuatu yang begitu besar dan keterlaluan sehingga dapat membeli seluruh perusahaan. Babak 955, Batu Roh Setan. Sekarang jangan terlalu bersemangat. Inilah yang saya perdagangkan. Melihat rasa lapar di mata mereka. Seolah-olah dia mencuri makanan paling enak langsung dari mulut mereka. Zuo Fan terbatuk kering dan mengungkapkan bintang utama dari kesepakatan ini. Batu hitam pekat. Wu Ranze menimbang batu aneh di tangannya. Berbicara dengan ragu. Dan benda apa ini? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya tidak banyak gunanya juga. Perusahaan kami tidak pernah memiliki barang-barang yang tidak dapat kami gunakan. Pak, saya sarankan Anda meletakkan kembali gel laut utara di atas meja. Saya tahu modal kita terbatas dan kurang. Tapi akan segera diubah. Kami juga akan menandatangani IOU jika kami punya kredibilitas. Terusahaan kami telah dipersiapkan dengan cermat selama ribuan tahun. Namun, wajah Zuo Fan berkedut dan menyeringai di dalam. Dia pasti sangat menginginkan gel laut utara itu dengan hasrat untuk berubah dari seorang pria terkemuka menjadi pedagang jalanan. Melepaskan status dan pengaruhnya. Namun, Zuo Fan tidak berniat menyerahkannya. Dia sudah memikirkan beberapa penelitian untuk itu. Mungkin itulah yang dibutuhkan Sanji muda untuk bangun. Tuan muda tertua. Saya yakin Anda tahu apa artinya menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Pertama saya mengambil pil kelas 11. Lalu gel laut utara. Namun tidak satupun dari mereka yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Apakah kamu mungkin berpikir item ketiga lebih rendah dari keduanya? Sambil menggelengkan kepalanya. Zuo Fan tersenyum mengejek. Barang yang ingin saya tukarkan tidak kalah berharganya dengan gel laut utara. Kehormatan Pramuka. Kamu berbicara kasar. Mengatakan bahwa kamu sebenarnya memiliki sesuatu yang lebih baik daripada gel laut utara yang tak termilai harganya. Wu Ranze tersenta. Lalu menatap batu hitam polos itu untuk kedua kalinya. Benar. Semua yang dia keluarkan lebih baik dari yang terakhir. Yang pertama adalah pil kelas 11. Yang kedua adalah gel laut utara dan yang terakhir adalah pil ini. Mungkin batu hitam ini lebih bagus dari gel laut utara. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Wu Ranze menempatkan batu itu setinggi mata dan memusatkan perhatian padanya. Menggunakan seluruh konsentrasinya untuk menemukan apapun yang mungkin mengkhianati nilainya yang seharusnya luar biasa. Namun ternyata kosong. Benda apa ini? Wu Ranze terus-menerus mengerutkan kening. Akhirnya mengalihkan pandangan bingung ke Zhu Fan. Wu Ranze mencoba melakukan apa yang dia katakan dan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Kejutan terjadi dalam hitungan detik. Dia hanya mencobanya dengan santai namun energi batu yang tampaknya tak terbatas itu melonjak ke dalam tubuhnya. Terlebih lagi. Tidak seperti batu roh atau bahkan batu suci. Yang dia dapatkan dari ini adalah Yuan Qi yang menyatu dengannya. Itu membersihkan meridiannya saat energi mengalir menuju dantiannya. Mengisinya dengan kekuatan. Hanya dalam sekejap, batu hitam itu lenyat. Sementara tubuhnya dipenuhi Yuan Qi. Sehingga meridiannya terasa sakit. Dia berada di ambang kemajuan. Wu Ranze tercengang di kursinya. Mencoba menghilangkan kabut. Setiap kultifator yang layak mendapatkan garamnya tahu bahwa batu suci dan batu roh pertama-tama dikosongkan dari energi spiritual kemudian energi tersebut diubah menjadi Yuan Qi untuk dilatih. Itu adalah proses yang memakan waktu. Memakan waktu berjam-jam. Berhari-hari. Bahkan bertahun-tahun. Disinilah batu hitam ini masuk. Memotong waktu menjadi nol dengan memberi makan Yuan Qi murni kepada anak laki-laki itu. Jika terjadi perkelahian. Batu ini akan membuat cadangan Yuan Qi seseorang tidak ada habisnya. Memberikan seseorang keuntungan tertinggi. Sedangkan dalam hal budidaya. Menghemat banyak waktu. Hanya kerikil kecil yang dia serap berarti penggunaan batu suci secara konstan selama setengah bulan. Terlebih lagi. Yuan Qi yang didapatnya sama dengan yang diperoleh melalui latihan biasa. Melalui proses pengambilan energi spiritual dari batu suci atau batu roh. Sebagian besar akan dibuang. Hanya menyimpan apa yang dibutuhkan pengguna sebelum mengubahnya menjadi Yuan Qi miliknya sendiri. Berbeda dengan konvensi umum. Batu hitam ini memiliki Yuan Qi yang dapat digunakan sepenuhnya. Ini akan membuat kemajuan lebih mudah karena menambahkan semangat ekstra yang membuat perbedaan besar saat melaju ke level berikutnya. Pikiran Yuan Qi diliputi keterkejutan dan ketakutan. Hal kecil ini adalah pengubah permainan. Ini bisa sangat mempercepat kultifasi. Orang tua itu tampak bingung. Karena tidak merasa percaya. Tuan muda tertua. Ada apa? Apakah ada gunanya? Tidak hanya bagus, tapi sempurna. Mata Yuan Qi bersinar dengan tatapan yang lebih panas pada Zuofan. Tuan, apa ini dan berapa banyak yang Anda miliki? Memberikan senyuman iblis. Zuofan berkata, itu adalah batu roh iblis. Dari Serenity Faith, di seluruh dunia. Anda tidak akan menemukan orang kedua yang memilikinya. Soal jumlahnya. Hahaha. Sebanyak yang kamu mau. Nah. Apakah itu layak? Apakah ini masalah besar? Tuan tidak diragukan lagi luar biasa. Kesepakatan ini sangat besar. Alis Muranzeh bergetar. Matanya menyala-nyala karena kegembiraan. Jel laut utara hanya hebat dalam penyembuhan. Tetapi batu roh iblis dapat merevolusi budidaya seperti yang kita tahu. Ini dapat meningkatkan budidaya seseorang secara signifikan. Tetapi aset terbesarnya adalah menjamin kehidupan seseorang. Saya paham maksud Pak dengan menjadi lebih baik dari North Sea Gel. Meskipun begitu. Satu-satunya harapanku adalah agar Tuan tetap seperti itu. Mengetahui maksudnya. Zuofan menatapnya lama. Kenapa? Berencana memonopolinya. Tepat. Karena Tuan adalah satu-satunya pemilik batu ini. Dengan hubungan mendalam perusahaan kami di seluruh negeri. Anda akan mendapatkan keuntungan maksimal dengan kami bertindak sebagai perantara. Tuan hanya mendapat keuntungan dari kerjasama dengan kami. Lalu tentang kesepakatanku. Anggap saja sudah beres. Dan Tuan Kota. Kesimpulan yang sudah pasti. Bu Ranze menghilangkan semua keraguan Zuofan. Wajahnya serius. Yang kami butuhkan dari Tuan hanyalah kerjasama yang terus-menerus dengan kami. Anda, Tuan, adalah pelanggan kami yang paling mulia. Semuanya bisa diselesaikan. Perusahaan kami bersedia menyelesaikan semua masalah, Pak. Zuofan mengangguk sambil terkekek. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi dan menunggu kabar baik Tuan muda tertua. Zuofan bangkit untuk pergi. Tunggu. Wuranze berteriak. Masih tersenyum. Berapa banyak yang dimiliki Tuan? Bisakah Tuan menawarkannya? Aku masih perlu meyakinkan ayahku dan penguasa kota. Takut aku menggerta. Hahaha. Tidak. Tidak sama sekali. Hanya. Seratus ribu. Tapi pertama-tama saya harus memilih semua barang yang Anda dapatkan dari seluruh negeri sebagai imbalannya. Zuofan tampak kesulitan saat berbicara. Wuranze mengangguk. Tentu. Itu sudah beres. Ini kartu komersial tertinggi. Pak. Kemana pun Anda pergi. Aset perusahaan kami akan menjadi milik Tuan. Hanya lima kartu yang dibagikan. Dan Tuan adalah yang keenam. Lima. Para pemimpin di setiap negara mempunyai hak untuk memilikinya karena perang membutuhkan banyak biaya dan kami akan membantu mereka pada saat dibutuhkan. Wuranze berseri-seri. Zuofan melihatnya. Jadi mereka juga terlibat dalam pendanaan perang. Bukan berarti dia peduli. Karena baginya semuanya sama saja. Jadi dia mengulurkan cincinnya. Tuan muda tertua. Ini ada seratus ribu batu roh iblis. Saya akan menunggu kabar baiknya. Yakinlah. Tuan. Bang. Kedua cincin itu berdenting dan transfer selesai. Wuranze mendapatkan batunya dan Zuofan mendapatkan beberapa kartu emas berkilau. Pergi dengan Gu Santong di punggungnya. Wuranze dan lelaki tua itu mengantarnya keluar dari resepsi. Tamu-tamu lain di sana tercenang. Lalu menatap Zuofan dengan heran. Siapa dia? Sampai Tuan Muda Tertua menunjukkannya. Bahkan di luar resepsi. Tuan Muda Tertua hanya pernah mengantarkan pelanggan paling penting sekalipun ke resepsi. Tapi hari ini, Tuan Muda Tertua. Tuan Muda Kedua dipukuli di luar perusahaan. Seseorang berlari menuju Wuranze dan berbisik. Sementara Tuan Muda Kedua dibawa oleh beberapa penjaga. Tanpa meliriknya sekilas. Wuranze berbicara. Tidak masalah. Dia yang memintanya. Awasi dia mulai sekarang. Pastikan dia tidak mengganggu pelanggan. Dia kemudian berjalan kembali ke Zuofan. Semuanya tersenyum. Tuan. Saya meminta kamar disiapkan untuk Anda. Jika tidak memenuhi standar Tuan. Harap sebutkan ke kedai dan seluruh kota Goldbo akan siap membantu Anda. Aku perlu membicarakan kesepakatan kita dengan ayahku dan tidak akan bisa menemanimu untuk hari-hari berikutnya. Saya mohon Pak bersabar. Zuofan menganggup. Merasa membuang-buang waktu berbicara dengan pria tanpa jiwa. Siapa kamu? Anda berani menyergap saya. Lawan aku seperti laki-laki. Raungan terdengar di aula. Zuofan berhenti dan menoleh ketuan muda kedua. Wuranze adalah orang tercepat yang meneriakinya. Saudaraku. Berhentilah membuat keributan. Anda mengganggu pelanggan. Ayah akan berurusan denganmu. Apakah kamu sudah lupa apa yang terjadi tiga tahun lalu? Itu karena aku tidak bisa melakukannya sehingga aku semakin membenci pelanggan besar ini. Tuan muda kedua menunjuk ke arah Zuofan dan berteriak. Duel aku jika kamu punya nyali. Aku. Wuran dong tidak akan jatuh secepat itu untuk kedua kalinya. Wuran dong. Zuofan mengangkat alisnya. Lalu menyeringai saat dia dengan ringan melangkah keluar dengan lelaki tua yang sama menjaganya. Wuranze memberi isyarat kepada para penjaga untuk membawa saudaranya yang berteriak menuju sebuah istana yang tinggi. Bersambung. Terima kasih telah menonton.